Peringatan ke-123 tahun Injil masuk di tanah Arfag selalu diperingati pada tanggal 11 Februari. Terdapat sejumlah pesan yang disampaikan kepada generasi Penerus Arfag. Berikut cuplikan selengkapnya. Demikian disampaikan pendeta Hans Wanma dalam perayaan ibadah hut ke-123, masuknya Injil bagi suku Arfag di pantai Amban menjelaskan, jika mengacuh pada sejarah tentu memiliki cerita yang panjang. Akan tetapi perlu dilafalkan bagi seluruh masyarakat suku Arfag dan orang Papua pada umumnya agar tidak henti-hentinya menyampaikan kabar baik tentang penyelamatan Allah. Dirinya juga menyebut bahwa tanah Papua sesungguhnya tidak dibangun oleh faktor ekonomi, militer atau apapun itu, melainkan kekuatan doa dan iman yang tugu kepada Yesus Kristus. Sejumlah harapan yang sejak awal telah disampaikan dan doa oleh Otto yang berbunyi, semua suatu saat di surga nanti akan bertemu dengan salah seorang di antara orang Papua. Begitupun pendeta Rondel, guru Petrus Kaviar dan penginjil lainnya merupakan iman dan pengharapan yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, Dirinya mengajak seluruh umat agar menjadi saksi atas injil yang dimulai dari rumah, keret maupun keturunan agar pesan Rasul Paulus yakni celakalah saya jika tidak mengabarkan injil dapat dimaknai secara tepat. Dan harapan kita di hari ini injil yang diberitakan oleh si Pemmasmur hari ini dan dibawa oleh Otto dan Geisler dan barisannya. Oleh kita punya tete-tete dan barisannya, hari ini juga kita mau menjadi saksi dari injil itu. Hari ini sebagai orang yang memiliki iman, Bapak, Ibu dan saya kita bertanggung jawab untuk menjalankan misi injil itu yang dimulai dari rumah kita, dari keret kita, dari apa yang tadi saya katakan dari jemaat kita. Kiranya Tuhan pelikan dan pakai kitung semua, supaya hari ini Bapak, Ibu mau bicara seperti Paulus, celakalah saya jika saya tidak memberitakan injil. Selain itu, Wakil Ketua Klasis GKI Manokwari, Melkianus Warfandu dalam sambutan yang menyampaikan, injil Tuhan telah digenapi bagi orang asli Papua melalui pantai Petrus Kaviar secara khusus kepada masyarakat suku Arfak melalui momen peringatan ke-123 tahun pendaratan injil. Sementara itu sebagai bentuk dukungannya, maka klasis GKI akan memasukkan perayaan sejarah injil masuk di andai dan pantai, guna dirayakan setiap tahunnya. Dikatakan Melkianus, hal tersebut patut dijalankan karena bertujuan untuk memelihara injil serta penyebarannya, agar dapat dimaknai semua instan Kristiani. Injil Tuhan itu telah digenapi, kuasa Allah itu telah nyata di Papua melalui pantai Petrus Kaviar secara khusus bagi orang Arfak. Dengan berikian, apa yang telah kita mengawali dan juga memberikan perayaan di saat ini, kami sampaikan terima kasih juga secara khusus bagi Kepala Kampung yang ada di Petrus Kaviar. Kepala Kampung Persiapan Petrus Kaviar, Lewi Madacuan sangat mengharapkan perhatian para pejabat terkhususnya orang meyah terhadap salah satu sejarah atau ikon pekabaran injil di pantai Petrus Kaviar. Lewi juga sangat meyakini dari injil maka para pejabat asli Arfak dapat menjadi pemimpin, serta diharapkan menjadi berkat bagi banyak orang. Pejabat-pejabat yang menjadi pejabat khususnya orang meyah perhatikan supaya membangun tempat ini sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mengawali rangkaian ibadah ucapan syukur peringatan masuknya injil ke-123 di tanah Arfak, hamba Tuhan penelitahan swanma diiringi tarian asli Papua. Giverny Frans mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil Yesus bawah damai selamat. Terima kasih telah menonton!